Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV, dimanapun anda berada Jumpa lagi bersama saya Pak Blankon Di acara Kultum Kuliah 7 Menit Kali ini dengan narasumber Bapak DRS Haji Ahmad Mahmud Ana Najahuddin, Wakil Ketaris BPJ Kirindra Cilakot Waktu dan tempat kami bersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'ainu ala umurid dunia wad din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Rabbi surahli sadri Wa yasirli amri Wa ahlul muqdatammil Rabbidu billahi rabbadu billahi rabbah Wabihi islami dina Wabihi muhammadin nabi wa rasulah Wabihi quraani imam wa hakam ayo orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berkuasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa pemirsa TV lugas lugas TV yang berbahagia Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan keharut Allah SWT yang telah memberikan imat sehat pada kita sehingga kita bisa melaksanakan puasa di hari ini salawat dan salam semoga Allah selalu limpahkan kepada dindungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta sahabat dan kerabatnya dan kita kaumnya yang selalu selalu siukumah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dan semoga kita selalu diberikan kesehatan diberikan umur panjang sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik pemirsa lugas TV yang berbahagia ibadah puasa beda dengan ibadah-ibadah yang lain ibadah Ramadan adalah bulan pengampunan bulan Al-Quran bulan penuh barokah dari Allah SWT bulan wajib berpuasa sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang sudah separuh perjalanan ibadah puasa yang kita lakukan dan insya Allah kita akan terus melakukan puasa sampai batas yang sudah ditentukan menurut perintah Allah jelas sekali puasa di bulan Ramadan adalah wajib yang menarik adalah bahwa di ayat ini ada kata la'allakum tatstakun menjadi orang yang bertakwa dari lihikna rukun Islam hanya puasalah yang wajib dikatakan ada kata kalimat la'allakum tatstakun ibadah-ibadah yang lainnya tidak ada sholat zakat kemudian ibadah haji itu tidak dikatakan la'allakum tatstakun kenapa demikian bahwa ibadah-ibadah yang selain puasa itu bisa dilihat oleh orang ketika kita melakukan sholat kita bersahadat itu disaksikan oleh orang ketika sholat pun sama-sama kita dilihat oleh orang kemudian ketika zakat kita pun sama disaksikan oleh orang begitu kita haji ibadah haji itu disaksikan oleh Allah tetapi ibadah puasa hanya kita dan Allah yang tahu bahwa dari Abu Hurairah menyampaikan bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda Allah berfirman semua anak semua amal perbuatan anak Adam untuk dirinya kecuali puasa sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya dan balasan orang yang berpuasa di sisi Allah itu tidak terbatas bagaimana kita menjalankan ibadah puasa dengan ikhlas sehingga menjadi orang-orang yang bertakwa karena apa karena puasa itu beda dengan ibadah-ibadah yang lain puasa tidak bisa disaksikan kita puasa atau tidak hanya dirinya dan Allah yang mengetahui karena puasa adalah perisai apabila seorang apabila diantara kamu berpuasa janganlah berkata kotor janganlah berkata-kata yang tidak semestinya bahkan ketika diajak bertengkar diajak ribut maka katakan aku sedang berpuasa ini adalah pendidikan bahwa dalam ajang romadon dikatakan dalam ajang pendidikan kita untuk bagaimana mendekatkan keimanan dan ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun ibadah yang juga dalam langkah untuk mendekatkan ibadah Allah subhanahu wa ta'ala tetapi puasa beda dengan ibadah-ibadah yang lain bahkan ketika dikatakan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi dan ketika puasa pun ketika berbuka Rasul mengatakan Rasulullah Rasulullah yang berpuasa mendapat dua kebahagiaan kebahagiaan kita yang berpuasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabbinya sidang pemirsa Lukas TV yang berbahagia Ramadan dikatakan adalah bulan pendidikan dari anak-anak kita didik untuk bisa berpuasa dari anak-anak kita didik untuk diajak bertarawi dia dari anak-anak kita didik supaya bisa menahan lapar menahan nafsu karena pada dasarnya manusia itu penuh dengan hawa nafsu bahkan Rasulullah mengatakan perang jihad itu kalah dengan nafsu ibadah nafsu untuk berpuasa Ramadan ini orang bijak mengatakan bahwa dalam pendidikan ambillah sikap untuk selalu banyak diam maka engkau pasti akan selalu beruntung dan selamat karena betapa banyak kita saksikan orang yang dibinasakan oleh ucapannya sendiri dan kita belum pernah menyaksikan sama sekali bahwa seseorang yang dibinasakan oleh diamnya sidang lugas sidang pagi yang berbahagia mari disisa Ramadan ini dengan dikatakan bahwa separuh Ramadan telah pergi dan separuh lagi adalah emas oleh karena itu jangan siasakan malam-malam kemasan sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang dikatakan la'alah pun tetapun dan ini juga bicara untuk menasihati atau menyampaikan dan juga menasihati diri sendiri supaya kita tinggal separuh puasa Ramadan ini bisa mengamalkan amalan-amalan minimal tak ada tak ada dan sebagainya bila'i taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati